assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih service di hadapan saya teman-teman ini ada sebuah TV CRT ya merek LG ini kelihatan TV jadul ya teman-teman ya tapi ini dengan kerusakan seperti ini ya keluhannya katanya itu TV ini nyala ya tapi ada suara berderik di bagian dalam ya oke kalau begitu coba kita akan nyalakan teman-teman bisa dengar suara berderiknya ya seperti ini Hai nah itu ada suara berderik seperti itu teman-temannya TV ini nyala ya Nah itu ada restore keluar ya tapi dia berderik seperti itu Oke teman-temannya kita akan buka TV nya lalu kita akan belajar bersama-sama menyelesaikannya kerusakan kira-kira yang menyebabkan berderik itu apa ya ya biasanya kalau untuk jenis TV CRT eh kalau bukan di area fileback yang berderik seperti itu di bagian regulator terutama di trapo switchingnya biasa mengakibatkan seperti itu teman-teman Nah kita akan buka ya tapi sebelum saya lanjut jika teman-teman suka dengan channel saya silahkan teman-teman like ya subscribe tadi komen dan jangan lupa teman-teman bagikan Oke baik untuk mendapatkan mesin di bagian dalam seperti ini teman-teman jadi kita terfokus langsung nyalakan dulu ya kita akan lihat apakah filebacknya yang bocor atau ke yang seperti saya katakan tadi trapo switching yang bunyi ya Coba saya nyalakan kembali teman-teman bisa dengar ya ya kelihatannya ini flybacknya aman teman-teman ya ini bersumber bunyinya itu dari trapo switching ini ya nih saya dekatkan lagi nih ya dulu Oke kita matikan ya teman-temannya kita akan cari penyebabnya kira-kira yang menyebabkan trapo switching ini berderik seperti itu apa yang menyebabkan ya teman-temannya pasti ada komponen yang bermasalah ya Nah kita akan balikan mesinnya saya akan lihat dulu teman-teman di bagian belakang ya untuk karya mesinnya seperti ini Oke sudah saya geser seperti ini lagi saya teman-teman lihat ya saya akan sedikit rempot saya dulu sebentar jadi teman-teman tertuju ke area regulator ya untuk karya regulator dulu dari jenis tipis seperti ini ditandai seperti ini ya teman-teman garis putih seperti ini nah inilah area regulatornya ini adalah tegangan tinggi teman-teman ya untuk area primer ya area sekundernya di bagian sini nah sekarang saya akan langsung saja beritahu biasanya kerusakan seperti itu teman-teman ada terjadi di area elko regulator ya itu mengalami kekeringan biasa faktor dari situ itu teman-teman ya kemudian kalau elko yang kecil yang dekat dari ester ini jarang sekali ya biasanya kalau elko kecil ini yang bermasalah maka TV ini tidak akan nyala ya kadang nyala tapi lama menunggu lama baru dia bisa start itu teman-teman bisa tertuju ke elko yang kecilnya area sini nah nah sekarang saya tertuju nya tadi ke elko utama dari regulator ya saya akan ambil es meter saya dulu teman-teman kita akan tes ya jadi seperti ini ya saya letakkan di sini saja es meter saya karya ya saya coba nyalakan ini oke sudah nyala ya itu nah sekarang saya sebelum mengecek dengan menggunakan es meter saya saya akan cek dulu elko nya teman-temannya takutnya ada tegangannya ya jadi es meter saya bisa jebol ya ntar saya cek dulu dengan menggunakan alpometer ya nah seperti ini ya ada tegangannya 9, ya enggak besar ya teman-temannya kecil ya oke 9,42 nah langsung saja teman-teman saya tes dengan menggunakan es meter saya perhatikan ya jarum es meter saya apakah dia bergerak atau gimana saya saya konekkan dulu seperti ini ya oke coba saya tes teman-teman nah tuh ya perhatikan ya jarum di es meter saya tidak bergerak ya saya bolak-balik pun seperti ini tidak bergerak oke berarti dipastikan elko terbesar dari area regulator ini mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan trafo switching ini berderik ya oke teman-teman ya oke ini saya tes deoko belasnya ya yang normal ya coba lihat nah tuh jarum es meter saya bergerak ya oke biasanya untuk TV LG seperti ini dia menggunakan 400 volt 220 mikro teman-teman ya kita lihat dulu di bagian depan saya geser dulu seperti ini ini di elko nya ya ini yang besar ya ini coba saya lihat nilainya berapa teman-teman Nah itu ya saya zoom ya tuh ya 400 volt 220 mikro ya Oke saya akan cari gantinya teman-teman ya kalau kita akan ganti kita akan lihat nanti setelah saya melakukan pergantian apakah trafo switching nya masih berderik seperti itu ya Oke ya saya akan cari dulu Oke ya saya sudah dapat gantinya teman-teman ya ini elko saya ada ya 400 volt 220 mikro ya ini saya akan tes dulu dengan menggunakan es meter saya teman-teman perhatikan ya bentar ya enggak silau saya nyalakan ya Oke kalau yang normal ya teman-teman kita menggunakan es meter dia akan goyang ya jarumnya seperti ini saya tes ya teman-temannya perhatikan jarum di es meter saya nah itu ya normal ya kita bolak-balik pun seperti itu ya nah ini Oke saya akan pasang ya teman-temannya kita langsung ya posisi belakangnya yang besar ini ya ini dia bentar ya saya nggak usah skip teman-temannya kita percepat saja nanti videonya kalau teman-teman agak kalian menonton saya percepat videonya ya Hai keluarin dulu ini teman-teman nah ya teman-temannya oke lihat setelah saya mencabut telekomnya ternyata kakinya sudah putus seperti ini ya teman-teman nih kakinya satu sudah lepas ya tuh oke ya kita langsung ganti saja teman-temannya saya geser dulu saya mau pasang yang sama nilainya ya teman-temannya Oke saya tidak usah skip videonya saya percepat saja nanti setelah saya memasang kita akan tes kembali ya untuk teman-teman yang mau belajar pemasangan elko seperti ini saya sarankan teman-teman jangan sampai terbalik ya kalau terbalik elko ini bisa meledak ya oke untuk teman-teman yang mau belajar ya perhatikan plus minusnya ya untuk minusnya yang ada garis seperti ini dan plusnya yang tidak ada garis ya di PCB nya pun seperti itu ya teman-teman ini saya perlihatkan ada tanda untuk negatifnya dan untuk positifnya di sini ya teman-temannya Nah sekarang saya akan pasang ya ntar seperti ini oke sudah ya teman-teman ya kita bersihkan ya jangan sampai ada solderan yang shot ya Hai nah saya balikan saja langsung ya kita tes apakah trapo switching nya masih berderik seperti itu yang tadi pada saat TV nya nyala ya Oke saya dekatkan sini teman-teman supaya bisa teman-teman lihat ya Hai coba saya nyalakan dulu saya cabut dulu ya saya coba colokan teman-teman saya saklar dulu oke udah ya Coba kita colokan ya oke teman-teman TV nya sudah nyala yang berderik di area trapo switching sudah hilang ya tuh sudah tidak ada ya Hai coba kita lihat penampakan di depannya apakah TV nya nyala nah itu ya teman-temannya TV nya sudah nyala ya tuh memunculkan raster ya nih ya oke saya tidak usah masukkan gambar ya persoalan trapo switching di bagian regulator yang berderik ya itu kerusakannya fix teman-teman ada di area elko terbesar dari regulator ya ini dia tersangkanya teman-teman yang mengalami kerusakan cukup berkali demikian dari saya channel lebih servis eh jika teman-teman ingin bertanya di seputaran eh servisan televisi seperti ini silahkan teman-teman bertanya ya di kolom komentar insya Allah dengan sebisa saya saya akan mencoba pertanyaannya dan tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dengan cara di like di subscribe di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan video yang kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati